Kita beralih ke informasi komoditas pemirsa kabar kurang baik datang dari harga batubara yang koreksi dalam di 7,56% dan sudah jauh di bawah level psikologis di 130 dolar Amerika per ton. Harga minyak pun tak bervariasi di tengah kenaikan produksi OPEC dan Amerika Serikat. Sementara harga emas cenderung melandai jelang pengumuman suku bunga Tufet. Harga batubara ditutup koreksi dalam dan membentuk level terendah dalam. Sejak 23 Juni 2021. Penurunan dalam ini menyebabkan harga batubara menjebol level psikologis di 130 dolar Amerika per ton. Merujuk pada definitif harga batubara Ice Newcastle kontrak Desember di perdagangan selas waktu setempat di posisi 121,1 dolar Amerika per ton atau ambruk 7,56%. Peleman ini menjadikan kinerja batubara sepanjang Oktober sudah terkoreksi 14,1%. Jebolnya level terendah memungkinkan tren harga batubara tinggi akan berakhir. Peleman harga batubara terdampak data PMI manufaktur konsumen terbesar batubara China yang mengalami kontraksi Oktober 2023. Harga minyak mentah dunia dibuka bervariasi di perdagangan Rabu. Setelah turun dalam dua hari beruntun, harga minyak mentah WTI dibuka menguat 0,57% di posisi 81,48 dolar Amerika per barrel. Sementara harga minyak mentah brand dibuka melemah 0,22% ke posisi 85,38 dolar Amerika per barrel. Di perdagangan harga minyak mentah WTI ditutup anjlok 1,57% dan brand koreksi 0,90%. Harga minyak melemah di perdagangan Selasa karena kekhawatiran pasar berkurang terhadap potensi gangguan pasokan akibat konflik Timur Tengah. Dan data menunjukkan peningkatan produksi dari OPEC dan Amerika Serikat. Harga emas terbang sepanjang Oktober, akan tetapi mulai buat was-was memasuki November. Harga emas hari ini melandai di tengah penantian pasar akan hasil rapat Bank Sentral The Fed. Harga emas di pasar spot di perdagangan Selasa ditutup di posisi 1,982,71 dolar Amerika per trion, menyusut 0,66%. Emas sudah melemah selama dua hari beruntun dengan peleman mencapai 1,15%. Sementara harga emas sedikit menguat 0,08% di level 1,984,35 dolar Amerika per trion. Di perdagangan awal November, sejumlah analis menilai harga emas masih berpeluang menguat selama konflik Timur Tengah masih memanas. Dari berbagai sumber IDX Channel. Langsung saja kita akan update bagaimana pergerakan harga sejumlah komunitas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini, waktu Indonesia Barat, di mana minyak WTI menguat di 0,44% di $81,38 dolar Amerika per barrel. Nikel melemah cukup dalam di 1,94% di 18.130,50 dolar Amerika per bentik ton. Emas melemah di 0,31% di 1.988,40 dolar Amerika per trion. Sementara CPO menguat di 0,51% di 3.698 ringgit Malaysia per tonnya. Dan pemerintah topik pilihan dan informasi emiten pilihan akan kami hadirkan sesaat lagi dan kami akan segera kembali. Terima kasih telah menonton!